Hai teman-teman, masih dengan saya Jos dari channel Josian Saya mau ajarin atau mau beritahukan kepada teman-teman untuk yang gemar bermain Youtube ya Sama seperti saya juga Nah, saya mau kasih tahu untuk teman-teman khususnya untuk yang content ID ya Jadi content ID itu adalah verifikasi yang dibuat oleh Youtube kepada publisher Atau yang punya video Dimana nanti video itu akan diberikan sebuah tanda oleh Youtube Agar ketika video itu di upload kembali oleh orang lain Orang lain tersebut akan kena penalti Artinya video kita tidak boleh sebarangan diambil orang Jadi menggunakan content ID ini Nah, mengapa saya membahas ini? Karena banyak sekali yang sudah bertanya kepada saya Tentang masalah content ID ya Artinya mereka buat video Kemudian videonya dicuri orang gitu ya Kasarnya diambil orang Kemudian di upload kembali Itu bukan hanya video Tapi bisa juga lagu ya Oleh karena itu saya ingin ajarkan kepada teman-teman Ini ada contohnya yang bagus sekali ya Jadi saya buat sebuah video kompilasi kemarin ya Dimana video ini adalah menunjukkan sebuah video anak-anak yang dipublish Tapi video ini lucu ya Jadi video ini saya putar dulu sejenak Jadi video ini ditonton banyak sekali oleh orang Ya, anak kecil yang disuntik Ya, lucu Face-nya lucu ya Dan responnya juga lucu Sehingga orang mudah sekali men-share Dan akhirnya video ini banyak ditonton orang Nah, ternyata yang punya video ini sudah meng-upload ke YouTube Dan video ini sudah diberikan konten ID oleh YouTube Sehingga ketika saya upload kembali Seperti yang saya buat ini Saya upload kembali Saya edit, saya upload Nah, dia tetap bisa mendeteksi Ya, saya perbesar di sini Dia tetap bisa mendeteksi bahwa ini sudah memiliki copyright Ya, copyright Copyright-nya itu kita bisa buka di sini Nah, ternyata video ini dimonetize itu by claim Claim-nya ini ada yang punya video gitu ya Jadi dia sudah di konten ID Sudah dilaporkan kepada YouTube Bahwa video ini adalah milik Nah, ini ada dia Brickclips channel Brickclips ini Ya, jadi sudah ada yang memiliki Nah, sehingga Sehingga kalau siapapun ya Siapapun yang ambil Bahkan dia canggih sekali ya Ini teman-teman lihat di sini Bahkan dia tahu dari menit keberapa gitu Nah, dia kasih tahu Audio visual content Jari mulai detik ke-6 Itu baru play-nya match Jadi, content ID itu saya play di sini ya Nah, lihat ini detik keberapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya, dia deteksi dari detik ke-6 itu baru tahu Karena memang di awalnya saya tidak buat ya Nah, dia tetap mampu mendeteksi Jadi, teman-teman tidak usah takut Untuk video-video Anda yang kreatif Seperti itu Kemudian takutnya nanti di-upload orang kembali Atau mungkin Kalau video kreatif gitu ya Mungkin orang tidak akan Meng-upload kembali gitu videonya Karena mudah sekali Ya, kita tahu gitu Contohnya Seperti saya membuat video ini Itu kan mudah sekali saya tahu bahwa Ini video saya Tapi kalau misalnya video-video Seperti peristiwa-peristiwa Misalnya Kejadian-kejadian di mana gitu Atau hal-hal lucu Itu kan Mudah sekali orang meng-copy-nya Nah, itulah yang penting Dimasukkan content ID Nah, caranya bagaimana Mudah saja teman-teman ya Pergi ke sini Yang pertama Syaratnya adalah Partnership Partnernya itu verified Nah, ini mudah kok membuatnya ya Beberapa pelajaran sudah Jadi Sudah saya pernah bahas lah ini ya Untuk partnership yang verified ini Ya Kemudian Anda pergi ke content ID sign up ini Ya Content ID sign up Nanti Anda isi di sini First name Country Semuanya isi Ya, kemudian Where do you host distributed your content Misalnya on YouTube Di On website Gitu kan Dimana Jadi teman-teman mau masukinnya dimana Ikuti saja semua Kemudian Why do you want to use content ID Select Misalnya apa I will take I would like to track and receive money For those views Nah, ini Boleh juga Jadi teman-teman gak usah takut Bahkan seperti video yang saya upload ulang ini ya Contohnya Ini ternyata dia Copyrightnya itu gini Kalau misalnya Saya tayangkan video ini Kemudian Orang klik iklan dari sini Yang dapat uangnya itu Yang dapat bayaran adalah Yang nge-claim ini Jadi yang punya Yang dapat Jadi teman-teman bayangkan Saya misalnya upload video ini Terus kemudian ada iklan muncul di sini Yang dapat uang itu adalah Yang punya video Jadi keren banget ya Jadi teman-teman gak usah takut Video Anda akan dicuri orang Atau di upload orang kembali Gak masalah Ya Karena di sini dikasih tahu juga Ya I would like to track Receive money Ya For those views Misalnya I want to block And authorize distribution Nah, bisa juga Jadi teman-teman bisa Bisa pilih Ya, bisa pilih Apa yang harus dilakukan ketika Content ID itu terdeteksi oleh YouTube Apakah mem-block Ataukah Ini kan kalau Ataukah Apa Tetap menerima Dapat uang Gitu ya Misalnya untuk yang Content ID audio juga boleh Kalau ini memang Dia kasih tahu Memang Ya Oh ada emailnya ya Dia punya Dia pernah kasih email ke saya Sebentar Saya bukakan dulu Gmail saya Nah ini Nah ya Jadi teman-teman lihat nih Hai Josian Copyright using content ID Jadi dia bilang Don't worry You have You are not in trouble And your account Standing is not affected By this Jadi gak ada masalah ya Dengan video tersebut Saya upload kembali Tapi katanya kayak gini Ya There either is Ads running On your video With the revenue Going to The copyright owner Jadi Berarti copyrightnya Model yang ini Ya Teman-teman lihat disini Sorry Yang ini I would like to track And receive money For those views Jadi Gak masalah Tapi teman-teman Hati-hati ya Artinya Ada video-video tertentu Yang menggunakan content ID Jika kita Mengambilnya Kemudian video tersebut Macem-macem Bisa Kita diperingatkan oleh Youtube Bisa juga kita Video tersebut Dihapus oleh Youtube Ya Bisa juga video tersebut Dihapus oleh Youtube Atau Bisa juga Diband Jadi teman-teman Hati-hati Untuk yang namanya Content ID Jangan sembarangan copy Ya Terutama untuk Video-video yang Viral seperti ini Ya Yang saya buat ini Karena Jika salah meng-copy Teman-teman Akan bisa diband Oke Ya Itu dia Jadi teman-teman Caranya untuk Mendapatkan content ID Pergi ke Youtube.com Slash Content Underscore ID Underscore Sign up Ya Teman-teman silahkan Isi semua disini Nanti Tinggal kirim Ke Youtube nya Oke ya Jadi sekali lagi Saya ingatkan kepada teman-teman Jangan takut kepada Video Anda Akan diambil orang Jika Teman-teman memang Melihat bahwa Video Anda itu Viral Silahkan Apply saja Untuk content ID nya Supaya Sekalipun orang Sebarkan gitu ya Sekalipun orang Menyebarkannya Teman-teman tetap Dapat Uangnya Begitu Justru malah Menguntungkan buat kita Karena mereka Sebarkan video kita Oke ya Sampai ketemu lagi Di pelajaran selanjutnya Di pelajaran yang menarik Contoh dengan Masih banyak ya Di Teknik-teknik Youtube lainnya Yang penting Teman-teman Jangan lupa subscribe Saya akan update terus Video-video terbaru Tentang Youtube Teknik-tekniknya Dan Segala macamnya Tentang Youtube Oke Sampai ketemu lagi Dengan saya Jos dari channel Josian Sampai ketemu Ciao Ciao Sampai ketemu